Tuan Reserse Narkoba Polresta Jambi menangkap Issa Bin Mohamed, seorang kurir narkotika jenis sabu asal Malaysia. Ia ditangkap karena ketahuan membawa tiga bungkusan plastik berisi sabu dalam perutnya. Setelah dua jam berada di rumah sakit Bayang Karajambi, tim medis kepolisian akhirnya berhasil mengeluarkan sabu dengan berat total hampir mencapai setengah kilogram. Pelaku rupanya sudah dua kali membawa sabu dari Malaysia ke Jambi. Rencananya barang haram tersebut akan diantarkan pelaku pada seorang bandar narkoba yang saat ini dalam pengejaran. Dia nyeberang ke Batal, kemudian dia naik pesawat, terus-menerus untuk menyimpan sabu ini, dia telan. Tadi seperti yang kita lihat, sebanyak tiga bungkus ditelan ke dalam perutnya, jadi nanti dia akan keluarkan melalui BAB. Keterangan dia, dia untuk diantar ke daerah Jambi. Untuk pemesanya, masih kita lakukan penjelidikan. Untuk penjelidikan lebih lanjut, pelaku diamankan petugas. Atas perbuatannya, pelaku teracampi dana mati atau penjara seumur hidup. Bima Pratama melaporkan untuk NET.